hai oke halo guys jumpa lagi di channel piston fly nah di video kita kali ini kita akan ganti kita akan pasang ya untuk pengganjal pelor seperti ini nah ini ya itu pengganjal pelor kita akan pasang di matic honda ya dan bagaimana caranya untuk pemasangannya teman-teman bisa kita simak videonya sampai nah ya dan untuk cara membukanya ya jadi untuk alat-alat yang kita butuhkan yaitu Hai nah ini dia ya yang kita butuhin yaitu kunci C8 untuk membuka bagian CVT nya ya covernya terus kemudian kita membutuhkan ini tracker ya buat menahan bagian pulih belakang terus kemudian kita menggunakan kunci 18 atau 19 ya lain seperti ini untuk membuka bagian pulih belakang terus kemudian Hai kunci yang seperti ini ya kunci kalau nggak salah kunci 39 39 atau 41 ya tapi ini kita membutuhkan yang sebelah sini mungkin kita membutuhkan yang sebelah sini kemungkinan 39 ya mungkin ada teman-teman yang tahu untuk membuka bagian baut ya bagian baut pulih belakang itu menggunakan kunci berapa oke nya kunci tiga 39 ya ini yang ini soalnya kalau nggak salah 41 oke langsung aja kita kita bongkar ya dan nanti akan pasang ini ya 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 selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia ya jadi bentuknya seperti ini untuk corongnya yang bagian sini gak usah dilepas nah ini tinggal dipasang aja nah ini tinggal kita pasang untuk pelornya ya nah ini dia udah kepasang semua untuk pelornya tinggal pasang pelor doang seperti ini nah ini kalau seandainya renggang seperti ini ya ini memang udah biasa jangan di pasang pelornya ya karena pasti bakalan sempit memang seperti ini ya ada letih jadi teman-teman gak perlu bingung jadi memang seperti ini nah ya tinggal pasang untuk bagian ringnya nah seperti itu ya nah ini ya nah efeknya apa jika kita memasang pengganjal pelor ini ya efeknya otomatis membantu si puli ini supaya lebih mudah untuk melebar ya jadi melebarnya kayak gini itu lebih mudah ya karena dibantu karena dibantu oleh si pengganjal ini si pelornya ya lebih mudah dan otomatis untuk tenaganya ada dan untuk responsifnya juga ada gitu dan untuk top speed ya untuk top speed itu tergantung ubahan dari bagian puli depan atau bisa juga bagian ubahan di seher dan lain sebagainya sebenarnya kalau untuk ini lebih ke tenaga gitu guys ya jadi tenaganya ada kalau mungkin menurut teman-teman rada nge-pause nah bisa menggunakan ini ya nah ini udah selesai ya jadi seperti ini jadi urutannya seperti ini ya jadi untuk corong yang sebelah sini ini menggunakan bawaannya terus kemudian pasang untuk pelornya seperti ini dan setelah itu pasang untuk ringnya dan ini ya untuk tenaga yang lebih mantap gitu ya nah tinggal kita pasang kembali untuk pulinya ya untuk kampas gandanya selamat menikmati ini dia ya setelah dipasang nantikan seperti ini cara kerja cut cut gitu oke dan ini kita pasang di motornya guys selamat menikmati sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati